disunahkan mandi mandi di kedua hari raya eid baik idul fitri ataupun idul adha kapan masuk waktunya dari pertengahan malam sudah masuk waktu sunnah mandi jadi kalau maghrib misalnya jam 6 subuh jam 4 berarti kan dari maghrib dari jam 6 sampai jam 4 itu kurang lebih berapa jam 6 tambah 6, 12, tambah 4 16 ya eh 6 tambah 4, 10 jam ya maaf jam 6 sampai jam 4, 10 jam berarti kapan saya sudah boleh mandi sunnah untuk sholat id itu mulai masuknya dari jam 11 ke atas karena pertengahan malam ya 10 dibagi 2, 5 7, 8, 9, 10, 11 nah di atas jam 11 sudah boleh mandi cuma sunnahnya yang afdol itu mendekati pengen berangkat baru mandi ya mendekati pengen berangkat supaya apa? supaya segar tapi bedanya kalau sholat id kalau sholat id walaupun gak ingin berangkat tetep sunnah mandi beda sama sholat jumat kalau sholat jumat disunnahkan mandinya itu bagi yang ingin hadir saja kita nih yang mau hadir sholat jumat maka kita sunnah mandi tapi kalau musafir musafir gak wajib sholat jumat dia kalau gak pengen hadir di jumatan tidak sunnah mandi beda sama mandi hari raya id hari raya id ini ente mau hadir apa enggak mau anak kecil, mau anak gede mau laki, mau perempuan tetep sunnah mandi kenapa? karena mandinya bukan untuk hadir sholat tapi mandinya untuk harinya mandi karena hari raya id itu bukan sholatnya bukan kalau jumat mandi untuk hadir sholat jumat itu beda jadi tetep sunnah mau laki, mau perempuan, mau kecil, mau gede mau hadir, mau enggak, silahkan sunnah sholat mandi hari raya id baik, kemudian disunnahkan ketika berangkat sholat id tatuyub pakai parfum wangi-wangian bapak-bapak punya parfum kan di rumah? beli parfum gak usah yang mahal-mahal yang sekitar setengah aja yang di mall tuh cari waktu promo by one get one kalau bisa by one get two ya itu tiga kalau tawarin begitu males banget kalau ke film dah dikejar kita paji-paji-paji promo-promo nanti dikasih tambahan kasih apa namanya buku dikasih tas alah agak mahal udah ya kalau ada duit gak apa-apa beli parfum yang mahal gak apa-apa kalau bisa yang afdol itu parfum misik misik yang asli cuma dia jarang mencari susah misik yang asli itu bukan cairan dia seperti balsem karena diambil dari bagian bawah perut rusak atau kijak ya ada kayak benjolan itu kalau dia mati dipotong diambil tuh bagian dalamnya tuh itu wanginya luar biasa misik minyak wangi minyak wangi paling afdol makanya Rasulullah keringetnya bau misik Nabi keringetnya bau misik belum pakai minyak wangi udah wangi bau misik ya nah ini kalau bisa pakai minyak wangi yang afdol misik kalau gak ada misik Ustaz apa aja pakai dah mau mereknya Davidov ya mereknya seribu bunga mau mereknya bulgari yang rada-rada mahal gitu ya polomen atau apalagi bos ya dikasih parfum dulu bos dari Jerman waduh nanya berapa harganya 1 juta setengah ini Indonesia wah asik ya cuma biasanya kalau parfum seperti itu pakai pakai alkohol alkohol ini ulama khilaf hukumnya jadi saya lebih menyarankan parfum yang non-alkohol lebih afdol kalau gak ada saya punya yang alkohol doang nih bagaimana nih ya boleh pakai ikut pendapat ulama yang membolehkan gitu ya silahkan daripada badannya bau ya pakai parfum ya sunnah watazayun dan berhias diri ya berhias diri ini bukan dandan ya bukan dandan pakai make up bukan ini cowok bukan berhias diri dandan pakai baju yang bagus ya jadi kalau hari raya itu pilih baju yang paling bagus diantara baju-baju kita ya walaupun bukan putih Ustaz iya walaupun bukan putih ya makanya ada tradisi kalau lebaran itu kita beli baju baru kan gitu kenapa karena sunnahnya berangkat sholat itu pakai baju yang bagus yang terbagus dan biasanya yang terbagus yang baru makanya kita sunnah bukan sunnah sih kan biasa kita beli baju dan ini gak cuma di Indonesia doang di tarim pun begitu bahkan orang-orang tarim itu bahkan lebih lebih keren dari kita ya kita kalau beli pakai apa pakai sarung baru kayak sarung kan biasanya ada tempelannya tuh ya kan tempelannya bapak kalau atau labelnya segala macam gitu bapak kalau pergi ke masjid itu kertasnya tempelannya stikernya dicopot atau dibiarin dicopot kan orang kita kan dicopot labelnya labelnya apalagi BHS 3 juta copot atau apa biarin copot orang tarim dipakai pak itunya pak ya beneran itu jadi masih ada stikernya gitu wah ya Allah kalau orang kita bilang norak tapi bagi mereka gak norak kenapa karena tujuan mereka itu sunnah pakai baju yang bagus itu kenapa izharun ni'mah menunjukkan ni'mat dari Allah itu sunnah menunjukkan ni'mat kalau ada stikernya ada tempelannya berarti nih lihat nih Allah kasih saya baju baru gitu maksudnya tujuannya begitu bukan sombong bukan sombong dan bukan norak enggak tujuan mereka itu menunjukkan ni'mat dari Allah ini baju baru ini sarung baru ini lokasi gitu kalau bisa bapak besok ikutinnya gitu ada label sih pasang labelnya gitu pasang label labelnya belum cepat iya izharun ni'mah apalagi kalau sendalnya harga 2 juta tapi jangan apa nanti hilang ketahuan mahalnya ini masjid pulang dari sulat id pulang sendalnya hilang kebangetan orang nah ini sunnah tuh ya pakai baju-baju yang bagus kalau bisa serba baru misalnya peci baru baju baru sarung baru sendal baru kalau perlu sempat singlet baru semua gitu kalau bisa itu sunnah tuh begitu menunjukkan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan niat sombong ingat bukan menunjukkan niat yang mana sampai jumpa di yang mana yang mana yang mana Terima kasih.